Sidang perceraian anak Lidia Kandau, Kenang Mirdat, dan Tina Kana kembali dilaksanakan pada hari Selasa 7 Desember dengan agenda pembuktian dari penggugat. Tina Kana tampak hadir dengan membawa tiga orang saksi untuk memperkuat gugatannya terhadap Kenang Mirdat. Tiga orang saksi itu adalah kakak dan juga ibu Tina, serta satu orang konsultan keluarga. Hal itu diungkap oleh tim kuasa hukum Tina Kana, Yanti Nurdin. Sementara itu, Yanti mengatakan bahwa Kenang Mirdat tidak hadir dalam persidangan kali ini dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Kendati memilih untuk berpisah, namun Tina memastikan komunikasinya dengan kakak dari Naisila Mirdat itu masih berjalan dengan baik. Persidangan selanjutnya dijadwalkan akan kembali digelar pada pekan depan yakni 14 Desember. Sebagai informasi, Kenang dan Tina menikah pada Agustus 2009 yang lalu. Keduanya telah membangun rumah tangga bersama selama 12 tahun lamanya. Namun, pada 30 Agustus yang lalu, Tina mendaftarkan gugatan cerai atas Kenang Mirdat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam hal ini, Tina tidak memberikan ketangan lebih lanjut mengenai penyebab dirinya memutuskan untuk berpisah dengan Kenang Mirdat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!